Bagaimana pengoperasian KRL selama masa PSBB COVID-19 di Jabodetabek? Kami akan tanyakan langsung kepada jurubicara Kemenhub, Ibu Adhita Irawati. Selamat malam, Bu Adhita. Selamat malam, Vivi. Bu Adhita, apa sebetulnya pertimbangan utama dari Kemenhub ini memutuskan tidak memberhentikan sementara kegiatan operasional KRL Jabodetabek pada saat masa PSBB diterapkan? Ya, baik. Jadi, pengendalian transportasi di masa pandemi COVID-19 ini kan sebenarnya sudah ada aturannya ya. Yang pertama, peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pendapatan PSBB dan juga peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kedua, peraturan ini pada dasarnya menggunakan prinsip pembatasan untuk kemudian mengimplementasikan physical distancing atau jaga jarak. Nah, untuk daerah yang sudah PSBB seperti Jabodetabek, pengendalian transportasi pun dilakukan dengan prinsip pembatasan. Tapi, betul dengan mengimplementasikan protokol kesehatan yang ketat. Mengapa demikian? Karena yang pertama memang masih ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas masyarakat yang secara pendoman PSBB ini adalah kegiatan yang dikecualikan. Seperti kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, perekonomian, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lain-lain. Artinya bagaimana dengan aspirasi ataupun usulan yang memang sebelumnya disampaikan oleh sejumlah kepala daerah di kawasan Jabodetabek mengenai adanya keinginan ataupun usulan untuk menghentikan sementara KRL. Bagaimana kemudian ini dikomunikasikan, disosialisasikan kepada para kepala daerah ini? Ya pada dasarnya kami telah melakukan serangkaian pertemuan dan koordinasi dengan para pemerintah daerah khususnya yang ada di Jabodetabek dan bahkan kemudian rencana untuk kemudian tidak melakukan pemberhentian atau larangan ini juga sudah kami sampaikan dalam berbagai pertemuan. Pertimbangan utamanya tadi yang sudah saya sampaikan dan juga kami melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir nampaknya ketegasan dalam meminta perusahaan atau perkantoran atau aktivitas bisnis yang tidak dikecualikan itu sudah mulai kelihatan menunjukkan penurunan jumlah orang yang kemudian harus bergerak ke DKI. Ini kita lihat bahwa trennya sejak tanggal 16 sampai dengan 17 April terjadi penurunan penumpang yang cukup signifikan. Kami mencinyalir bahwa ini juga bagian dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI khususnya dalam kemudian membatasi aktivitas yang memang oleh pedungan PSBP ini tidak dikecualikan. Nah dengan adanya tren ini kami kemudian melihat catat oleh Kemenhub Bu Adita. Pembatasan ini, ya kami dari Kemenhub kemudian melihat bahwa dengan adanya tren seperti ini, ini rasanya kami bisa melakukan pembatasan tetap boleh mengizinkan beroperasinya KRL ini untuk melayani mobilitas kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dalam penuntuan PSBB. Jadi pada tanggal 17 April saja kami melihat bahwa penurunannya sampai dengan 31,6 persen. Dan ini kami berharap juga trennya akan seperti ini nanti dari hari ke hari. Karena memang dibutuhkan juga aktivitas-aktivitas yang tidak dikecualikan itu seharusnya juga dibatasi atau bahkan kemudian dihentikan sama sekali. Tapi Bu Adita, kemudian publik juga ingin tahu bagaimana kemudian Kemenhub memastikan tidak ada penumpukan penumpang di sejumlah stasiun-stasiun tertentu? Ya, tentunya kami akan meminta kepada operator dan juga kepada kemerintah daerah untuk bersama-sama kita melakukan pengawasan bersama. Yang pasti yang pertama adalah bahwa akan dilakukan pengendalian penumpang baik dari mulai di stasiun dan juga sampai di dalam badan dari kereta api. Jadi sesuai ketentuan, sebenarnya pembatasan penumpang kereta api itu maksimal adalah 35 persen dari kapasitas gerbong atau sekitar 60 penumpang di setiap gerbongnya. Dan juga kita akan mengatur jam operasi agar tidak terjadi penumpukan. Sehingga istilahnya off-peaknya ini kita atur. Sehingga tidak menumpuk di jam-jam tertentu. Nah ini juga sebenarnya perlu kerjasama juga dari pihak industri ya yang kemudian masih memperkerjakan karyawan dengan jam kerja yang hampir sama. Ya ini memang masih terus harus dilakukan pembicaraan agar kemudian kita tidak mendapati satu jam-jam yang terjadi penumpukan sehingga mengakibatkan social distancing atau physical distancing ini susah diimplementasikan di stasiun atau di KRL. Dan satu lagi... Artinya Bu Adita untuk kedepannya ini apakah... ...ketugas lebih banyak. Ya Bu Adita. Pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Juru Bicara Kementerian Perhubungan Ibu Adita Irawati. Ibu Adita untuk evaluasi kebijakan kali ini apakah nantinya akan ada evaluasi berkala? Misalnya jika masih terjadi penumpukan apakah akan ada strategi khusus atau ketika kemudian pendistribusian bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19 sudah merata didistribusikan? Ya tentu kita akan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Seperti diketahui kan sebenarnya pandemi COVID-19 ini juga sesuatu yang sangat dinamis ya. Perkembangannya dari hari ke hari juga bisa saja kemudian terjadi perubahan sehingga kami juga pasti akan melakukan penyesuaian. Yang jelas kami akan selalu pantau dan juga bersama seluruh aparat di pemerintah daerah maupun dengan operator PTKCI kami akan selalu melakukan pengawasan. Dan dalam hari pertama ini kami mendapatkan laporan bahwa suasana situasi sangat kondusif dan kami berharap juga dalam kedepannya nantinya akan tetap seperti sekarang tanpa kita juga akan mengabaikan bahwa pengawasan dengan menurunkan tugas yang lebih banyak itu juga perlu untuk dilakukan. Oke, baik. Kita harapkan dengan kemudian masih beroperasinya KRL di Jabodetabek ini tapi tetap kemudian ada jambinan dan kepastian bahwa physical distancing tetap dijaga ataupun tetap ditegakkan baik di stasiun maupun di gerbong kereta itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Adhita Irawati, Jubir Kemenhub, terima kasih lah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.